Langsung saja load buat kalian yang menggunakan Redmi A3 dan ingin masuk ke mode pengembang Nah caranya disini kita masuk ke setelan Selanjutnya ini kita pilih di bagian bawah, nah ini ada tentang ponsel Oke kalau muncul seperti ini, kita geser ke bawah Nah ini ada nomor bentukan atau ya ini nomor bile nya, ini kita ketuk beberapa kali seperti ini Oke sekarang anda adalah seorang developer Oke kalau sudah ini kita klik kembali Oke biasanya di Android 14 ini settingan developer nya itu ada di sistem Oke ini kita coba cek, nah disini ada opsi developer nya, ini kita ketuk Dan ini sudah otomatis aktif opsi developer nya Jadi di Redmi A3 khususnya di Android 14, nah seperti ini lho Pilihan atau opsi ada di developer nya, oke seperti ini Ada buka kunci OM untuk buka boloader Nah ini ada depo USB juga Intinya lho disini ada settingan GPU, settingan jaringan juga ada disini Macam-macam Ada settingan audio juga Nah jadi ini saja lho, settingan yang ada, lumayan banyak juga di Redmi A3 nya Oke nah sampai disini Jadi kalau seandainya kalian tidak menggunakan opsi pengembang ini bisa di non-aktifkan Karena tidak semua aplikasi itu support jika opsi pengembang ini dinyalakan Terutama aplikasi perbankan, nah itu biasanya akan meminta opsi developer nya dimatikan terlebih dahulu untuk bisa digunakan aplikasinya Nah untuk mematikan ini kita matikan seperti ini Oke kalau sudah seperti ini artinya sudah mati Jadi kalau sudah mati disini maka akan hilang Untuk memunculkan lagi nanti kita ketuk lagi di nomor bentukan yang tadinya Oke lebih kurang seperti itu lho caranya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!